...alat sosialisasi yang dipasang di tempat-tempat yang tidak diizinkan. Satpol PP terus mengingatkan agar bakal calon legislatif untuk memasang alat sosialisasi di tempat sesuai aturan. Jika tidak, Satpol PP akan kembali melakukan penertiban atau pembongkaran. Satuan Polisi Pembang Peraja, Satpol PP, Kota Payakumbuh mengingatkan peserta pemilu serentak tahun 2024 untuk tidak memasang alat sosialisasi di tempat-tempat terlarang atau yang tidak diizinkan di Kota Payakumbuh. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu ketertiban umum. Karena saat ini banyak alat sosialisasi yang dipasang bacalek DPRD Kota Payakumbuh, DPRD Provinsi, dan DPR RI di tempat yang tidak dibenarkan sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 tentang terantibum dan sesuai surat edaran KPU nomor 756 tahun 2023. Penerdiban atau pembongkaran terhadap alat sosialisasi bacalek yang dilakukan karena mengganggu fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Kedepannya pembongkaran akan terus dilakukan jika masih terdapat pelanggaran. Saat ini banyak alat sosialisasi bacalek yang dipasang di tempat yang tidak sesuai aturan, diantaranya dipasang di fasilitas umum, pohon, tiang listrik, dan trotoar. Satpol PP juga berharap agar partai politik bisa memberikan pemahaman atau edukasi kepada para bacalek agar kedepannya tidak lagi memasang alat sosialisasi di tempat yang tidak dibenarkan. Dalam penerdiban, Saatpol PP tidak membongkar semua alat sosialisasi yang dibongkar adalah alat sosialisasi bacalek yang melanggar perda dan surat edaran KPU. Kita menyiapkan kepada semua bacalek yang ada di Kota Pakai Kumbu untuk dapat tertib dalam rangka memasang alat teragak kampanye mereka masing-masing. Kita tidak melarang tetapi tolong sesuai dengan aturan yang berlaku. Tempat-tempat terlarang itu seperti di sarana pemerintahan, di fasilitas umum, di sekolah-sekolah, dan pegoron tinggi, kemudian di sarana, tempat ibadah, dan pelayanan masyarakat. Sebelumnya, Saatpol PP Kota Pakai Kumbu membongkar bahan sosialisasi bacalek berbagai jenis dan ukuran. Pembongkaran itu dilakukan karena bahan sosialisasi yang dipasang banyak melanggar aturan. Dari Kota Pakai Kumbu, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat.